Intro Macam-macam karuseri truk Container tru Container tru Container tru Atau truk peti kemas Adalah kendaraan pengangkut peti kemas Atau peti yang berbentuk besar Yang terbuat dari baja yang kuat Fungsi truk peti kemas Adalah sebagai kendaraan pengangkut barang Dalam jumlah banyak Atau pengangkut barang yang berbentuk besar Tengker truk Tengker truk Atau truk tangki Adalah truk Yang berfungsi Untuk mengangkut muatan Berbentuk cair atau gas Untuk menekatkan Kestabilan dalam transportasi Cairan dalam tangki Tangki dibagi dalam Beberapa kompertemen Yang dipisahkan Dengan sekat-sekat Truk Boks Truk Boks adalah kendaraan angkutan barang antaran Yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang antaran Yang dimasukkan dalam suatu box Yang terbuat dari baja ataupun aluminium Dengan box ini Barang akan terlindungi dari hujan dan angin Di samping itu Ada pula Truk box Yang dilengkapi dengan mesin pendingin Yang digunakan Untuk mengangkut barang Yang mudah busuk atau rusak Seperti daging Ikan Sayur mayur Dan buah-buahan Dam Dam Truk Dam Dam Truk Atau truk jungkit Adalah Kendaraan pengangkut Yang digunakan Untuk membawa Atau memindahkan material Dari satu tempat Ke tempat yang lainnya Seperti tanah Batu Pasir Kerikil Atau hasil tambang Yang lainnya Dam Truk Juga digunakan Untuk mengangkut material Untuk keperluan konstruksi Mixer Truk Mixer Truk Mixer Truk Atau disebut juga dengan Truk Molen Adalah Truk pengaduk beton Yang digunakan Untuk mengaduk beton Dan mengangkutnya Ke lokasi Pengecoran Dalam perjalanan Menuju lokasi Pengecoran Mixer Terus berputar Untuk menjaga Agar beton Tetap cair Dan tidak cepat Mengeras Dalam perjalanan Truk 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 barang dalam jumlah banyak karena kapasitas baktuk belakang yang besar truk tronton banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk mengangkut dan mengirim barang seperti pabrik-pabrik perusahaan ekspedisi perusahaan logistik dan lain sebagainya selamat menikmati